selamat menikmati Filosof Fransis Bosmo yang sangat populer khususnya dalam kajian Cultural Studies meskipun dia fokus kajiannya selain filosofat sosial juga sosiologi kritis Masterpiece-nya judulnya Distinction A Social Critic of the Judgment of This ini ada yang bilang buku nomor 6 paling dahsyat di dunia sosiologi dan buku nomor 10 paling dahsyat di dunia filsafat dia dipengaruhi oleh Wittgenstein Maurice Merlew Ponte Edmund Husser Karl Mark Mark Weber Emy Edurheim dan Levi Strauss gurunya banyak sekali ya yang diomongkan oleh Pierre Burdo pada intinya adalah praksis sosial nah katanya Burdo praksis sosial itu dialektika antara internalisasi eksterior dan eksternalisasi interior wah ini istilah-istilah yang jelimet kayak gini koyok luar biasa tapi kalau dijelaskan nanti ya sederhana internalisasi eksterior itu ketika seseorang menyerap menginternalisasi dunia di sekelilingnya itu namanya internalisasi eksterior kalau eksternalisasi interior itu ketika seseorang mengungkapkan hasil pemahamannya hasil resepsinya tadi hasil serapannya baik dalam perilaku, dalam perbuatan, dalam interaksi dengan orang lain itu namanya eksternalisasi interior dari luar diserap ke dalam dari dalam diekspresikan ke luar jadi istilahnya internalisasi eksterior dan eksternalisasi interior jadi hidup kita sehari-hari itu isinya dua itu kamu serap ke dalam, kamu ekspresikan ke luar eh ngaji hari ini kok dingin ya katakan kamu serap ke dalam terus kamu ekspresikan ke luar dingin-dingin ini enaknya minum teh hangat nah itu ekspresi ke luar nah apa sih yang membentuk dunia dalammu yang tadi melakukan internalisasi dan eksternalisasi yang membentuk namanya habitus sementara dunia luar kita yang diinternalisasi dan jadi sasaran eksternalisasi itu namanya arena nanti dijelasin satu-satu apa habitus apa arena jadi ini dialog selalu kita hidup dalam arena dan kita punya habitus kita menyerap dari luar kita ekspresikan ke luar nah dialektika ini kenapa sih kok yang diserap sama ekspresinya bisa beda-beda yang membedakan itu apa yang bisa bikin beda itu apa itu namanya kapital modal jadi kita punya habitus kita hidup dalam arena yang kita lakukan dalam arena sesuai habitus kita itu ditentukan oleh modal yang kita miliki jadi kuncinya itu nanti kita lihat satu-satu ya habitus itu apa sih habitus itu nilai-nilai mode-mode hidup habitus itu gaya-gaya ekspresi habitus itu benar-salah pantas-nggak pantas baik buruk indah dan tidak indah yang kita serap dari sekeliling kita jadi habitus inilah nanti yang jadi worldview kita habitus inilah nanti yang jadi perspektif kacamata kita habitus inilah nanti yang jadi gaya hidup kita di ruangan ini coba lihat kan semuanya gak pakai kopi ya kan coba di cek rambutnya satu-satu beto-beto kan cara nyukur meskipun jenis rambutnya sama tapi gaya sisirannya aja bisa beda-beda kamu kalau belum sisiran kayak gitu merasa belum srek itu contoh kecil jenis habitus dalam dirimu sudah sudah terpola itu makanya orang yang biasa jujur habitusnya jujur begitu dia gak jujur begitu dia bohong gak enaknya kan luar biasa gak enak ya masak bohong tapi begitu kamu bolak-balik bohong lama-lama akan terpola dalam dirimu terinternalisasi dalam dirimu habitus kebohongan kalau habitusnya sudah habitus bohong kalau gak bohong gak enak iya kan bohong jadi biasa aja pak bohong yang lain juga bohong gak apa-apa ini habitus dunia sekelilingmu itulah yang membentuk kamu jadi pola hidup pattern worldview dan ini sifatnya habit itu sebenarnya main ada di pikiran meskipun main yang nyetir fisik bener-salah baik buruk pantas dan tidak pantas itu kan pikiran sebenarnya tapi kan ini pikiran yang nyetir fisik itu pikiran yang nyetir fisik itu kan nanti kalau di filsafat namanya heksis jadi heksis sama habitus itu sebenarnya konsep yang sama kalau heksis dari aristoteles dan kawan-kawan di era klasik kenapa sih susah sekali kamu dari ngerokok menjadi tidak ngerokok karena sudah jadi habitus untuk mengubah biar kamu tidak ngerokok itu perlu-perluh juangan berat karena habitus ini kayak jajan sudah sudah dicetak sudah ada cetakannya kayak mesin cetak sudah ada pelatnya itu kan mau tidak mau harus ganti pelat oke nah untuk membangun habitus habitus ada faktor kedua yang dibutuhkan yaitu modal kapital jadi modal adalah hal-hal sesuatu yang harus kita miliki untuk mencapai tujuan tertentu untuk melahirkan kesempatan-kesempatan dalam hidup itu kita butuh modal jadi habitus kapital kalau kapital tak bagi dulu biar kesini dulu kapital itu kalau di buruk itu ada empat ada modal itu ada modal ekonomi ada modal sosial ada modal budaya ada modal simbolik malah sekarang kamu nabung ya modal ini cita-citamu apa kalau kamu tidak jelas cita-citamu ya susah kamu membangun habitus terus modal apa yang harus kamu kumpulkan are karena apa kamu tidak jelas besok mau masuk ke arena yang mana saya ingin jadi DPR pak itu kan jelas ekonominya berarti ya kumpulin duit besok kalau temulu kamu butuh modal banyak secara ekonomi secara sosial kamu butuh banyak relasi banyak temen untuk biar kamu dicobles secara budaya ya mungkin kamu perlu status kamu perlu gelar kamu perlu ijazah kadang-kadang butuh simbolik ya kamu cek audienmu misalnya saya butuh modal simbolik pak karena ini masyarakat Jawa ya saya harus pakai belangkon biar dianggit ngerti Jawa oh ini banyak santrin ya pak ya saya harus pakai kopiah pakai serban terus diboto sambil bawa tas peng misalnya itu modal simbolik kan di masyarakat itu simbol biar gak dianggit kuper ya saya bawa hp terbaru pak mobil terbaru karena saya gak pernah kuliah masyarakat kan butuh simbol gelar pak ya tak beli aja ya kan enak rancangannya jelas maka dengan ini saya siap masuk ke arena politik dan gitu ya itu tadi syaratnya arenamu harus jelas dulu kalau gak jelas arenanya ya susah arenamu besok apa arena pertanian arena perikanan arena dan seterusnya harus jelas ketika arena jelas tinggal di cek habitusmu sesuai gak kayak saya ini filsafat untung arenaku kampus begitu aku pulang kampung gak laku filsafatku jadi habitus dan kapitalku gak ada gunanya kalau aku pulang kampung karena di kampung arenanya sudah beda ya kan aku gak ada apa-apanya sama pak yaiku yang tiap hari dan ini wal asri terus tapi dia disana laku kenapa karena habitus dan kapitalnya pas sesuai masyarakat sana sementara begitu aku pulang kampung yang paling tolah tolah gak mungkin kan aku di kampung terus cerah tentang Edmund Husser lopo Hegel lopo jadi arenanya gak sesuai jadi dalam hidup ini dalam dunia praksis sosial sebenarnya isinya tiga itu habitus kapital arena siapa yang habitusnya paling pas kapitalnya paling banyak dan arenanya paling sesuai dialah yang menang di dunia sosial nah cuma ini cumanya secara meskipun secara naluriah secara alami kita butuh tiga itu dalam prakteknya habitus kapital dan arena pada gilirannya akan melahirkan namanya dominasi simbolik jadi kayak tadi kan kamu bilang habitus itu lahirnya dari persepsimu tentang mana baik mana buruk mana pantas mana gak pantas harusnya aku berperilaku begini harusnya aku berperilaku begitu nah lahirnya mana yang harus mana yang boleh mana yang tidak ini kalau dalam cermatannya burdiu itu lewat satu proses namanya dominasi simbolik jadi kamu sebenarnya didominasi ditindas secara simbolik meskipun kamu terima saja entah kamu sadar apa gak sadar kayak tadi loh misalnya kamu saya bilang bahwa meskipun ini masjid pakai jalanan gak apa-apa kok itu kan kamu gak sadar bahwa kamu tak dominasi harusnya anak masjid itu pakai sarung ada meskipunnya gak apa-apa itu kan seolah-olah ya wislah kamu tak maklumilah mau ngaji filsafat itu kan dibalik itu ada ideologi bahwa harusnya anak masjid itu sarungan ketonan pakai jubah pakai serban kan gitu ini kan makna yang dipaksakan padamu dalam tanda petik didominankan dihegemonikan padamu dominasi di tengah masyarakat selalu begitu selalu yang punya otoritas punya kekuasaan memaksakan simbol-simbol nilai dalam hidupmu jadi kamu ditindas secara simbolik kamu seneng sih kamu suka dengan yang namanya sopan tapi sopan itu kayak gimana kan kamu ikut lingkungan sekililingmu itu yang disebut dominasi simbolik bahkan saya yakin 90% prinsip yang kamu ikuti hari ini yang kamu jalankan hari ini dalam hidupmu itu hasil dominasi simbolik gak selalu jelek gak selalu jelek tapi yang jelas berasal dari luar dirimu hasil dari hegemoni dan dominasi dunia sosialmu dunia eksternal kita dan kadang-kadang sifatnya tidak komunal loh sangat individual kayak mungkin sampai yang kecil-kecil model baju merek sampo itu kan dominasi simbolik meskipun yang mendominasi mungkin tv orang yang baik orang yang buruk orang yang disukai dan tidak disukai itu dominasi simbolik dan ya itu tadi kamu gak bisa keluar karena kalau kamu keluar dari dominasi ini terus kamu sering dianggap keluar dari tatanan nah dominasi simbolik itu pada puncaknya melahirkan doksa bukan dosa loh ya ada beda kalau dosa itu kan dosa kalau doksa itu doksa adalah pandangan orang yang punya kuasa pandangan ketua pandangan pimpinan pandangan orang yang punya otoritas yang dianggap benar oleh seluruh masyarakatnya itu doksa contoh doksa hari ini itu misalnya kerja Jokowi ya kan pokoknya gak usah mikir macam-macam kita saatnya kerja itu kan itu kan gak dipikir kritis opo yasanya kita ujuk-ujuk kerja saya sih mau pak kerja tapi kerja apa pak saya gak punya kerjaan kok disuruh kerja yang harus diakukan apa kerja yang gimana atau ujuk-ujuk orang mbok mikir aja pak dulu jangan kesusuh kerja mikir dulu aja pak karena kalau kerjaan kan itunya gak dibahas pokoknya kerja api wis bener karena orang harus kerja kan itu itu namanya doksa ya kan lebih cepat lebih baik itu apa yang lebih cepat lebih baik itu dalam hal apa tentang apa yang lebih cepat lebih baik tapi bagi kita abis abis suara rakyat suara opo iyo tapi kan itu gak dibahas yang itu yang bagus itu namanya doksa itu puncak dari dominasi simbolik kalau yang tadi dominasi itu kan gak terlalu disadari ini sudah sangat vulgar itu sangat eksplisit dan diyakini orang secara terang-terangan itu namanya doksa jadi ini biasanya dimanfaatkan oleh para penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya disi kelilingmu jargon-jargon yang kamu yakini prinsip-prinsip besar yang kamu ikuti itu biasanya modelnya adalah doksa oke nah terus di masyarakat juga hasil dari dominasi simbolik tadi biasanya ada dua hal yang pertama distinction yang kedua resisten ini teori kelas ini yang tadi bukunya masterpiece-nya burdo dari habitus modal dan arena akan melahirkan kelas sosial tertentu ada kelas tinggi ada kelas rendah dalam tanda petik nah kelas tinggi biasanya membedakan dirinya dengan kelas rendah dengan distinction jadi distinction itu menunjukkan kelasnya dengan membedakan diri dari kelas yang lebih rendah misalnya hp harus merek terbaru masa anak gaul kok hp-nya jelek itu kan hp-mu itu adalah distinction membedakanmu dari anak-anak lain yang cupu yang rambutnya klimis yang hp-nya nokia botol itu besarnya itu itu distinction merk motor kemudian pakaian itu kan distinction caramu membedakan dari kelompok bawah kebalikannya kelas bawah ketika dia ingin membedakan dengan kelas atas itu tidak distinction tapi pakai namanya resisten resisten itu ya perlawanan yang lain berlomba-lomba pakai motor terbaru pakai mobil terbaru dia lebih suka pakai vispa jelek itu pun dikelawer-kelaweri dengan sampah-sampah itu kan ada yang motor kayak gitu itu namanya resisten jadi orang-orang saingan motor tiap tahun ganti dia cukup dengan pitung yang lama itu terus malah dikasih sampah-sampah kalau jalan kelona-kelona-kelona itu namanya resisten oke jadi ini strategi masyarakat untuk menegaskan statusnya di tengah arena kehidupannya ya distingsi dan resistensi itu ya sesuai karakternya sendiri-sendiri sesuai gayanya masing-masing membedakan diri di tengah masyarakatnya nah itu kan kamu kalau aku enggak kayak gini nah itu kalau yang ngomong gini orang kelas tinggi biasanya disebut distingsi kalau yang ngomong gini orang kelas rendah disebut resistensi orang kelas rendah itu berarti orang yang di luar mainstream orang yang didominasi secara simbolik sementara yang mendominasi itu yang distingsi jadi bedanya disitu yang satu punya kuasa makna yang satu dikuasai karena dia dikuasai maka dia melawan lahirlah resistensi oke itu distingsi ini nanti ada bukunya khusus kalau di burdo nah distingsi resistensi dari situlah nanti terjadi perubahan sosial kalau enggak ada distingsi enggak ada resistensi kehidupan ini flat tapi karena ada orang yang melawan dan ada orang yang ingin membedakan diri mengelitkan diri mengkhususkan diri dari situ ada dinamika sosial lahir gezean gezean lahir pergantian pergantian lahir perubahan perubahan di dalam satu arena teresnya teorinya burdo itu ada pada tadi habitus kapital sama arena apapun yang ada dalam dirimu kamu dibentuk oleh masyarakatmu meskipun nanti pada akhirnya kamu juga membentuk masyarakat dengan eksternalisasimu oleh karena itu menurut catatan saya kontribusi besar dari burdo adalah bahwa kebenaran itu sifatnya selalu relasional ini sebenarnya pinjem dari Weber jadi tidak ada kebenaran subjektif murni tidak ada kebenaran objektif murni kebenaran itu selalu sifatnya dialektis bahasa lainnya relasional ini kan keluar dari jebaan subjektifisme banyak tokoh-tokoh posmo atau objektifisme banyak tokoh-tokoh modern modern kan jenerung objektif kalmat hegel imanuelkan dan kawan-kawan itu kan objektif semua pikiran-pikirannya yang posmo kenarin beberapa sangat subjektif kayak dari dah minggu lalu nah biar burdo pengen cari terobosan lu hidup ini tidak objektif saja tidak subjektif saja tapi dialektis kok jadi ada dialektika kita menyerap dari dunia sosial di sekeliling kita dan hasil serapan ini akan kita ekspresikan sesuai versi kita itulah eksternalisasi jadi internalisasi eksternal dan eksternalisasi internal pelanya ya kayak tadi di arena tertentu dengan modal yang kita miliki sesuai dengan habitus yang ada pada diri kita dari situ lahir praksis sosial dan itulah terus kita sebagai manusia postmodern Alhamdulillah saya kira sudah ya Wallahu muwafiq Wallahu aklam bis sholat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh